Sri Mulyani ini kan dikategorikan sebagai tokoh birokrat yang profesional Meskipun memang dulu sempat ada paket politik yang akan dibangun Teraktifasi langsung di Sri Mulyani Tapi di luar itu saya kira Lebih banyak aktivitas Sri Mulyani yang memang kecenderungannya adalah Sebagai birokrat profesional Tidak-tidak sekarang gitu ya Secara terang, diwacanakan Atau bahkan mungkin mengunculkan gagasan kebergabungan ganjar Ini cukup dilematis begitu ya Satu sisi, orang semacam Sri Mulyani seharusnya akan lebih Akan loyal dan cenderung menghindari hal-hal politis begitu ya Artinya dia akan tetap setiap pada Presiden Joko Widodo Tanpa harus menunjukkan sikap politik yang berlawanan Yang kedua saya kira Apa yang memunculkan ini memang ada kecenderungan bergaini power dengan kekuasaan Kita bisa lihat misalnya dalam beberapa waktu belakangan begitu Mahfud MD yang sekarang sebagai bakal calon wakil Presiden Cawapres gitu ya Cawapres dari Ganjar Prano World Sering sekali menyatakan Dukungannya terhadap Pembongkaran-pembongkaran Skandal-skandal keuangan di Kementerian Keuangan Mulai dari yang apa namanya Kasus pajak, biaya cukai Yang mencapai 300an lebih triliun Lalu terbaru juga berkaitan dengan biaya cukai kembali 130an triliun atau berapa yang sekarang baru kita ramaikan Ini semua sasarannya adalah Kementerian Keuangan Sampai jumpaції Untuk perkepunangan di KepulCat Sampai jumpa di Kementerian Keuangan Sampai jumpa di Kementerian Keuangan Sampai jumpa di Kementerian Keuangan Sampai jumpa na das Kementerian Keuangan keuangan berbaru juga Terima kasih.